Gudang air minum kemasan di Sukabumi terbakar, kerugian ditaksir capai puluhan juta. Peristiwa kebakaran terjadi di Gudang Air Minum dalam Kemasan, KMDK, yang berada di Jalan Pelabuhan 2, RT 0102, Kelurahan Cikondang, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi, Senin, 12 Agustus 2024, kemarin. Pantauan langsung Sukabumi update di lokasi sekira pukul 18.20 WIB. Terlihat asap dan api masih membumbung di bagian atap bangunan Gudang. Untuk memperlancar akses para petugas kebakaran, saat itu Jalan Pelabuhan 2 ditutup total. Ketua RT setempat, Badin Badrudin mengaku tak mengetahui pasti kronologis kejadian. Ia mendapat informasi adanya kebakaran ini dari warga. Setelah mengecek lokasi, ia melihat api sudah membesar. Saya tahu sudah gede aja apinya, itu jam 18 WIB, kalau kejadiannya mungkin di bawah jam 18 WIB, ujar Badin di lokasi. Badin menyebut, kebakaran terjadi dalam kondisi gudang kosong atau tidak berpenghuni dan dalam keadaan terkunci. Kondisi gudang sebelumnya terkunci, tadi yang buka itu istrinya pemiliki gudang ini, kata dia. Sementara itu, yoga selaku pemilik barang atau penyewa gudang mengatakan jika gudang tersebut merupakan tempat penyimpanan air galon atau air dalam kemasan. Ini gudang penyimpanan air mineral. Saya ditelepon warga, pas beres salat maghrib mungkin kejadiannya sebelum maghrib. Kita langsung telpon Damkar, ini ditangani langsung. Di dalamnya hanya ada air doang, ujar yoga. Menurut yoga, kerugian yang dialaminya akibat kebakaran tersebut diperkirakan mencapai 20 juta rupiah. Ya paling kisaran 20 juta rupiah, karena galon kosongnya ya yang mahal berapa-berapanya belum bisa, kita juga masih kaget, kata dia. Terpisah, Kabit Damkar Dinasatpol PP Kota Sukabumi, Ujang Rustiandi mengatakan pihaknya belum dapat menyimpulkan terkait penyebab terjadinya kebakaran ini. Berdasarkan kondisi di lokasi mungkin ada dari dalam gudang ini, untuk dugaannya sementara saya belum bisa ngambil kesimpulan, paling tidak, mungkin ada korsleting listrik, ujar Ujang. Ujang menyebut, proses pemadaman dilakukan dengan menurunkan 5 mobil pemadam kebakaran sekaligus. Api dapat dipadamkan sekitar setengah jam. Alhamdulillah karena lokasi berada di dekat jalan kita tidak ada kesulitan saat pemadaman dan api dapat dipadamkan sekira pukul 18.30 waktu Indonesia Barat yang lama itu untuk pendinganannya saja, jelas dia. Lebih lanjut, Ujang memastikan dalam peristiwa kebakaran itu tidak ada korban luka atau jiwa dan api dipastikan tidak ada yang merembet kebangunan lainnya. Alhamdulillah tidak ada rembetan kebangunan lain dan untuk korban juga tidak ada pungkasnya. Terima kasih telah menonton!